Intro Terkait penemuan mayat perempuan di septic tank sebuah warung makan Jalan Mayor Alianyang Rabu pagi kemarin, salah satu rekan korban yang hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi, diketahui sebagai orang yang memiliki sifat genit terhadap seluruh rekan kerja wanitanya, dan sudah beberapa kali melakukan pelecehan terhadap korban dan karyawan lain. Seperti inilah suasana di warung makan Jalan Mayor Alianyang, di mana lokasi ini sempat dihebohkan warga akibat adanya temuan mayat wanita yang disembunyikan di dalam septic tank. Kasus yang masih dalam penyelidikan petugas ini mengerucut pada salah satu karyawan warung yang hingga saat ini sedang burun membawa sejumlah barang milik korban dan beberapa barang dagangan warung. Murianti, salah satu karyawan warung mengatakan, pelaku yang diduga berinisial W, yang merupakan rekan kerja korban, dinilai orang yang memiliki sifat genit terhadap dirinya dan korban, sehingga pemilik warung sering mengingatkan untuk tidak genit kepada karyawan perempuannya. Dirinya juga menunjukkan foto terakhir bersama korban saat waktu liburan di Candi Prambanan. Bahkan foto tersebut dinilai berkesan karena korban dan dirinya merupakan teman dekat dan menganggap seperti adik kakak. Murianti meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengungkap pelaku dan memberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Dari Kota Pontianak, Rosi Yulizar melaporkan.